Di sini kita punya pertanyaan, sebatang besi dipanaskan sehingga mengalami pemuaian panjang? Ada pun rumus pertambahan panjang terhadap waktu dituliskan dengan fungsi FT, yaitu FT sama dengan 0,16 T pangkat 2 ditambah 0,8 T. Dengan T dalam menit dan panjang dalam milimeter mm, kecepatan perubahan panjang saat T sama dengan 10 menit adalah berapa milimeter per menit. Jadi untuk konsep di soal ini yang digunakan adalah konsep turunan, yaitu jika kita punya fungsi FX sama dengan AX pangkat N, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan N dikali AX pangkat N kurang 1. Nah, untuk langkah pertama di soal ini, kita akan mencari terlebih dahulu untuk fungsi kecepatan perubahan ya. Di sini kan berarti kita simbolkan saja adalah VT, di mana V adalah kecepatan ya, yang bergantung pada T, yang merupakan waktu. Ini bisa kita dapatkan dengan cara kita turunkan fungsi F, jadi ini F aksen T. Oke, maka dari itu kita turunkan untuk FT-nya, ini sama dengan 0,16 T pangkat 2 diturunkan, pangkatnya maju ke depan, jadi 2 dikali. 0,16 T pangkat, pangkatnya berkurang 1, jadi 2 dikurang 1, ditambah untuk turunannya 0,8 T, disini pangkatnya maju ya, pangkat 1-nya maju, dikali dengan 0,8 T, pangkat variabelnya berkurang 1, jadi 1 kurang 1. Maka bisa kita peroleh untuk fungsi VT, ini sama dengan 2 dikali 0,16 yaitu 0,32 T, nah ini ditambah dengan 0,8, kita peroleh untuk fungsi VT. Selanjutnya disoalkan ditanyakan bahwa kecepatan perubahan panjang saat T sama dengan 10. Tinggal kita substitusi saja T sama dengan 10 ke fungsi VT, maka berubah jadi V10 sama dengan 0,32 T-nya diganti dengan 10 ditambah dengan 0,8, diperoleh sama dengan 3,2 ditambah 0,8 yaitu 4 ya, ini satuannya adalah mm per menit. Jadi jawaban yang benar di soal ini adalah C, sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.